Para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara di Pantai Wisata Otan, Pulau Semau. Polisi mengaku masih mendalami dugaan pelanggaran progres karena menciptakan kerumunan. Inilah momen ketika para pejabat tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berpesta di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Terdapat panggung musik serta meja-meja makan yang jaraknya berdekatan. Walau banyak yang menggunakan masker, namun kerumunan tetap tercipta. Acara ini merupakan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah NTT yang dihadiri Gubernur Victor Bungti Lulai Skodat dan wakilnya Joseph Naesoi serta hampir seluruh bupati dan wali kota NTT. Video ini tersebar di media sosial dan menuai beragam komentar karena digelar di tengah pandemi. Polisi kini sedang mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri oleh para pejabat ini. Pada hari ini, Jumat. Sementara ini kan memang kita dapatnya dari informasi terkut dari viralnya video. Nah, sebetul itu, Polda NTT dan jajaran tentunya perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dulu dengan instasi terkait. Sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terkait dengan kejadian yang di dalam video viral tersebut. Acara yang digelar di tengah pandemi menuai beragam protes dari masyarakat NTT. Saat ini, sejumlah daerah di NTT masih diterapkan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi COVID-19 belum usai. Dari Kupang, Nusantenggara Timur, Eman Sunni, Ainews melaporkan.